Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel Hai teman-teman semua Terjumpa lagi dengan saya di channel auto inspection Channel yang membahas tentang video otomotif Toyota Sebelumnya auto inspection mengucapkan Minar izin, walfa izin Mohon maaf Leran Bating Kepada seluruh subscriber Yang mencintai auto inspection Jadi pada kesempatan kali ini Auto inspection mendapatkan request Dari sahabat auto inspection Terkait Video tutorial Bagaimana cara setting Sensitive alarm Innova Namun bukan Tipe G Dia minta untuk Dibuatkan video di tipe V Ataupun Venturer Kemungkinan besar tipe V Dan tipe Venturer itu sama Tempat untuk penyettingannya Ya teman-teman ya Jadi Sebelumnya saya lagi berada di interior Toyota Venturer ya teman-teman ya Karena tipe V belum ada Seperti inilah interiornya Toyota Venturer Yang terbaru Tahun 2021 Kita lihat Kilometernya masih rendah banget Di 317 km Kalau dilihat Interior Venturer ini sangat Bagus sekali ya Dia dikasih audio yang sangat Lebar Yaitu 9 inci Hampir sama dengan Fortuner Lalu Dia dapet ion juga Disini teman-teman Ini ada tombol VSC nya juga Oke Langsung saja aja Ke caranya Jadi saya akan membuat Video tutorial Cara setting Sensitive alarm Pada mobil Toyota Innova Venturer Mungkin Kalau kalian Sering mengalami Mobil kalian Sering bunyi Saat malam Bunyi sendiri ya Kategorinya Ketika kalian lock Tiba-tiba Sering bunyi sendiri Saat Malam hari Ataupun Saat ditinggal Saat kalian tinggal Tiba-tiba bunyi sendiri Kalian pastikan dulu Yang pertama adalah Pintunya Pintu Kondisikan rapat ya Teman-teman ya Misalnya kalau tidak rapat Itu akan mengaruhi Alarm sensitif Yang kedua Jika pintu sudah rapat semua Kalian Baik Saya akan mencoba Setting sensitifnya Sebenarnya teman-teman Untuk setting Sensitive alarm Ini sama Di tipe G Tipe V Dan Venturer Hanya saja Puterannya Kalau di tipe G itu Itu kelihatan Tapi kalau tipe V Dan Venturer Itu Tidak kelihatan Dia ada di baliknya Coba saya lihatkan ya Teman-teman ya Sebentar Baik teman-teman Saya matikan dulu Mestinya Untuk Tempat Untuk tempat Setting Sensitive alarm Alarmnya ada di sini Teman-teman ya Nah Jadi di bawah Setir Ini ada namanya Modul alarm Teman-teman Ini dia Sebentar Ini adalah Modul alarmnya Kalau di tipe G Itu ada di sini Puterannya Namun di tipe Venturer Atau V Itu ada di belakang Sini teman-teman Tangan saya Nah di sini Di sini nih Jadi agak Agak Terselip Di belakangnya Oke Kalian Di sini Puterannya ada di sini Teman-teman Nah ini dia Jadi Puterannya itu ada di belakang Dari Modul alarm ini Seperti Yang tipe G Juga Dia kalau mau Menurunkan Sensitif Dia berlawanan Arah jarum jam Tapi kalau Mau menambah Sensitif Dia Searah jarum jam Ataupun ke kanan Kelihatan ya teman-teman Ya di sini Sangat Mudah sekali Kalau kalian memang Tidak bisa Kalian bisa Koordinasi Sama Bengkel Ataupun Bengkel resmi ya Toyota Teman-teman Ini adalah Innova Rebound Tipe V Ya Dia Hampir sama juga Tempatnya Agak sedikit Kedalam Jadi ini kan Modulnya Tempatnya itu ada Di belakang sini Nah seperti ini Kalian Bisa memutarnya Kalau mau menurunkan Level sensitif Berlawanan Jarum jam Kalau menaikkan Searah jarum jam Kalian bisa Juga Melepas Baut Pengikatnya Dulu ya Kalau Susahan Lepas dulu aja Baut Pengikat ini Nah ini Lepas aja Biar Mudah Nyetelnya Baik teman-teman Semua Sekian Video Tutorial Tips and Trick Cara Setting Sensitive Pada mobil Toyota Rebound Tipe V Maupun Tipe Venturer Semoga Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Semua Terutama Yang mempunyai Mobil Innova Dan Yang mengalami Keluhan yang sama Terkait Sensitive Alarm Ataupun Alarm Sering Bunyi sendiri Jika ada Pertanyaan Kalian bisa Komentar Di bawah Ya teman-teman Ya Jika ingin Request Video apa Kalian bisa Komentar Di bawah Ini Oke Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like Share And Subscribe Sampai jumpa Di video Saya berikutnya Salam Motive Salam Motu Inspection Sampai jumpa Di video Saya berikutnya Dadah